Kenapa Syusuf Al-Quradawi menjadi rujukan Ternyata beliau bukan hanya mengulas tentang kajian ekonomi islam Tapi mengulas dari aspek-aspek yang lain Tentang siasat, tentang akhidah ya Tentang hal-hal yang Tapi kalau bicara tentang ekonomi islam Buku yang sangat fenomenal diantaranya Fikus Zaka Fikus Zaka itulah yang sangat fenomenal Kemudian di Indonesia diantarkan Diterjemahkan oleh Pak Salman Harun Diantaranya oleh Pak Didi Nabi Durin Nah makanya Pak Didi Nabi Durin minimal mengetahui Pola pikir dari Syusuf Al-Quradawi Tentang masalah Zaka Nah kemudian nanti akan kita bahas tentang Bakir Sadar Tentang palsafatunah, itisodunah itu ya Ini yang nanti akan coba kita ulas Termasuk Shafi Antonio Shafi Antonio ini mau alap Tapi luar biasa dalam Sisi ilmunya Bahkan beliau mendirikan Tanskia Institute Nah kemudian ada Mon Zerkab Mon Zerkab ini banyak tulisan-tulisan Yang berkaitan tentang ekonomi islam Bahkan tentang wakaf Tentang masalah penelitian-penelitian Tentang ekonomi islam kurikulum dan sebagainya Mon Zerkab Lalu Adu Arman Karim juga termasuk Banyak yang membuat buku Di antaranya menerjemahkan Sejarah pemimpinan ekonomi islam Yang waktu lalu udah saya kopikan tuh Buku yang isi on iktisod Sebetulnya itu adalah terjemahan Dari Pak Adi Arman Karim Tapi masalahnya pas edis 1 Saya udah curhat dan ngobrol dengan asisten beliau Pas waktu ada Ikatan ala ekonomi islam Itu terjemahan ya Tapi kenapa ditulis namanya Pengarangnya adalah Beliau Begitu kekira Tapi edisi berikutnya udah ada perubahan katanya Sampai edisi 3 pun bukan dari terjemahan Tapi sudah ada tambahan-tambahan Baik Tapi yang jelas saya sekedar secara pribadi Saya udah sampaikan Tentang problem yang tadi Oke kemudian ada M.Amanan Tony Saaroni Lalu M.Amanan Yaitu diantaranya tentang ekonomi islam Bukunya udah jadi rujukan tuh Dia 1 kan udah terjemahkan juga Teori dan praktek ekonomi islam ya Itu yang udah diterbitkan berulang-ulang Nah kemudian ada usulan Tentang orang yang terlibat Tentang fikih muamalah Terlibat tentang bagaimana Ekonomi islam Secara fikihnya juga Ada namanya Oni Saaroni Bagi yang belum pernah kenal Ya diantaranya dia mengasuh rubrik di Republika Bahkan pernah mendapatkan Sebagai tokoh ekonomi syariah Dari salah satu majalah Tahun 2015 Diantaranya Oni Saaroni Kemudian Pak Dede Apa namanya Komarudin Hidayat Itu diantaranya Kemudian ini saya sampaikan Oni Saaroni banyak buku-bukunya juga Yang menjelaskan tentang Praktek-praktek Tentang ekonomi syariah Oke ini kita akan coba ulas Tentang Saya Yusuf Al-Korodawi Jadi bilangnya bukan Al-Korodawi ya Tapi Al-Korodawi Nah kalau dilihat dalam situsnya adalah Bisa lihat bukan Al-Korodawi Tapi Al-Korodawi Oke kalau kita nulis disalahkan itu Diantaranya oleh Profesor Dr. Huzaima Tahido Yangu Beliau menyalahkan Tapi pas dicek ternyata Kalau di situs ya Jadi bukan Al-Korodawi Tapi Al-Korodawi Kemudian Pak Didi Nabi Dudin Nah kebetulan idenya hampir mirip Diantaranya bicara tentang zakat Kalau di Indonesia Tokoh Yang mempopulerkan zakat kontemporer Diantaranya Pak Didi Nabi Dudin Tapi kalau di dunia Yang mempopulerkan diantaranya pemikiran Zakat kontemporer Pikis zakatnya diantaranya Saya Yusuf Al-Korodawi Nah kalau kita buka dalam kitabnya Pikis zakat Di dalam pikis zakat itu juga Dibahas juga Sebelum diulas bicara tentang fikir Bicara juga ada aspek ekonomi Islamnya Aspek yang boleh jadi ada faktor-faktor produksi dan seterusnya Nah kemudian nanti dikembangkan juga Ternyata ada zakat yang kontemporer Diantaranya pembahasan tentang zakat Tidak hanya Al-Amwal Azzaqawi Hanya lima objek zakat saja Tapi lebih banyak Nah biasanya slide yang saya sampaikan itu dalam kajian pikis zakat Yang belum lama di dompet wapak Itu kalau bisa lihat Mau lihat tayangannya Bisa dilihat di pacebook ya Di Facebook Muhammad Zain Ada beberapa kajian Baik pikis wakaf, pikis nazir Termasuk pelatihan pikis zakat 1, 2, dan 3 Ini bukan promosi, cuma iklan Oke itu ada kajian-kajian Alamual Azzaqawi itu ada lima objek zakat Yang pertama emas, perak Yang kedua pertanian Yang ketiga perdagangan Empat peternakan ya Kelima perdagangan apa namanya rikas Tapi ternyata Syed Sobal Kordawi Menyatakan tidak hanya lima Nanti slide lain lagi soalnya Termasuk tentang zakat madu Zakat madu itu Ternyata ada zakatnya Seperti halnya Umar Benoto Termasuk zakat penghasilan Yang namanya zakat tulmihna wal hurrah Atau dalam istilah pikir yang lainnya Namanya zakat rawatib Termasuk zakat di zaman nabi tidak ada zakat perusahaan Tapi di dalam kaji juga dalam disertasi beliau Yaitu zakat perusahaan atau penghasilan Termasuk juga Ustaz Didi Nabi Dudin ketika membuat tentang zakat Dalam perekonomian modern pun disampaikan Tidak hanya zakat profesi Tapi zakat perusahaan Yang diulas oleh Ustaz Didi Nabi Dudin Ini diantara karya dari Syed Sobal Kordawi Diantara pikir secakah Baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab Termasuk dalam Indonesia ya Sudah dicetak bagi yang sering baca Itu ada covernya warna hijau ya Nah itu ada tulisan yang hukum zakat Itu saya yusuf Disitu tulis Al-Kordawi Bukan Al-Korodawi kalau tidak salah Oke ini ada pikir prioritas Kemudian karakter dalam Islam Ini tentang kemiskinan dalam solusi Islam Ini yang sangat menarik adalah Yang sangat terlibat tentang pikir zakat Termasuk tadi bahas Tentang bagaimana perbedaan posisi dalam Islam Zakat dengan pajak Kalau tadi ada pertanyaan ya Oke sebelum bahas kita singkat dulu yang Kita coba kenalkan Kemudian diri Nabi Dudin Jadi Nabi Dudin Karena beliau disertasinya tentang tadi zakat ya Nah kemudian dibukukan zakat dalam perekonomian modern Di antaranya tadi mengulas tentang Model istiad yang beliau lakukan Ternyata berbeda dengan Saya Yusuf Al-Kordawi Kalau saya Yusuf Al-Kordawi Itu menyatakan zakat penghasilan itu Disamakan dengan zakat pertanian Ditunaikan saat panen Ditunaikan saat panen Maka ada karena biaya yang dikeluarkan Maka saya Yusuf Al-Kordawi Lebih jenung zakat profesi itu Adalah 5% Tapi berbeda dengan Ustaz Tidin Nabi Dudin Dengan menggunakan kias siwih namanya Atau boleh jadi kata kias sabah Jadi memkihaskan ada 2 kias Yang pertama dikihaskan Bahwa zakat profesi itu Ditunaikan saat panen Saat panen seperti yang dibacakan oleh Ustaz Yusri ya Tadi suruh Al-An'am ayat 141 Apa bunyinya? Ditunaikan saat panen Dan tunaikan zakat saat panen Ingat kalau pertanian panennya setahun berapa kali? Tahunnya 2 kali Dulu sekali Sekarang bisa 3 kali Sekarang pertanyaannya Kalau orang dapat gajian panennya setahun 12 kali Kalau PNS 14 kali Karena sudah ada gaji 13-14 Ya Paisan udah PNS belum? Jadi ada gaji 13 ada gaji Gaji 14 Jadi ternyata di Tunaikan di Zakat bisa 14 kali itu Saat panen Wah Tuhakau Yo Masodi Saat panen Tapi dengan persentasinya 5% Kalau pertanian kan tergantung Irigasi Irigasi atau tidak? Kalau pakai irigasi Ada biaya yang dikeluarkan berarti berapa persen? 5% Kalau tak ada hujan 10% Nah itu yang sangat sederhana Makanya kalau tanah Sawah rata-rata diairin Kalau diairin itu dia pakai biaya 5% Kalau sawah diairin Tapi di Tangerang Selatan Airin jadi wali kota Tangerang Selatan Oke Oke ini Ini diantara Karya dari Ustadz Didi Nabi Dudin Tadi Zakat berkenan Agar harta berkah dan bertambah Panduan Zakat bersama Di Nabi Dudin Manajemen Sariah Sariah Prinsipal Management Ini menggambarkan Diantara karya dari Ustadz Didi Nabi Dudin Ini Ustadz Didi Nabi Dudin Ini asli dari USA USA itu Urang Sunda asli Jadi Dari Bogor ya Nah makanya Kipranya beliau Diantaranya tadi Di Ibn Khaldun Diantaranya Nah dia punya anak Diantaranya Pak Irfan Sawibek Yang aktif juga Dengan saya juga di IAI ya Ikatan Ali Ekonomi Islam Di kawan-kawan Ada yang aktif dari IAI Iya Siapa Oh Bapak Jurul ya Iya Baik ya Kemudian kita bisa Coba ulas Pakai pertanyaan aja deh Langsung ulas ya Tadi pertanyaannya apa Pak Yusri Zakat Provinsi Oke baik Kenapa Zakat Provinsi Wajib atau tidak Oke baik Kalau menurut Yusuf Al-Qurdawi Kalau harta kita Cukup nisob Cukup haul Maka wajib zakat Tadi kalau tidak Pertanyaan dari Pak Hadi Gimana poin Gimana poin Kenapa ada sih Sebagai ulangnya Yang mendapatnya Bahwa Dekat Provinsi Itu Bawah Oke baik Karena Apa yang dilakukan oleh Nabi Maka itu dilakukan Yang tidak dilakukan adalah Berarti bid'ah Maka Yang dilakukan oleh Nabi Hanya Al-amwal az-zakawi Itu hanya lima ujah Yang tadi disebutkan Di antara emas Perak Pertanian Pertanakan Perdagangan Rikat Selainnya adalah bid'ah Nah kemudian Ternyata dalam sejarah Di zamannya Abu Bakar Lima objek zakat Di zamannya Umar Ternyata Objek zakat Berkembang Sesuai dengan Perkembangan Ekonomi modern Maka di zaman Nabi Madu itu tidak dipungut Lebah itu hasilnya Karena lebah kan ada madunya Ternyata di zamannya Umar Dipungut zakatnya Kemudian kuda Di zaman Nabi Di zaman Nabu Bakar Tidak dipungut Tapi di zamannya Umar Dipungut Ternyata yang menarik Kuda itu tidak dikiaskan Kepada Peternakan Tapi kepada perdagangan Karena kuda Dijadikan komoditas Karena Malis Nabi Memang kuda Tidak kena dalam Objek zakat Tapi ketika dijadikan Perdagangan Maka menjadi Tadi zakat perdagangan Nah ini yang Kemudian di zamannya Muawiyah Ternyata Ketika prajurit Dikasih gajian Sebelum digaji Tanya udah bayar zakat belum Belum Dipotong Rubuh halusur 1 per 40 Berarti 2,5% Itu dalam kitab Al-Muawto Karya Al-Muawmah Bahkan Dalam kitab Termasuk juga Menurut Abu Ternyata Di zaman Para sahabat Ketika mereka Memberikan hadiah Itu ditanya dulu Udah bayar zakat belum Namanya Otiat Oh Belum Maka dipotong Dari harta Pemberian yang diberikan Nah Al-Kulihal Dari model seperti inilah Kemudian berkembang Patwa Di Kuwait Muktamar Internasional yang pertama Tahun 84 Yang menyatakan Seluruh harta Yang kita miliki Yang namanya Al-Omumiyah Al-Jumaliyah Maka Cukup nisab Cukup baul Maka wajib zakat Makanya dalam kajian Dalam Syusuf Al-Khordawi Dalam Mikul Zaka Dia menyatakan Apa dalilnya Tentang zakat kontemporer Termasuk profesi Penghasilan Sahab dan sebagainya Itu diantara Dalilah Umumiyah Apa dalilah Umumiyah Bisa dicek Diantaranya Allah SWT Berpilman menggunakan Redaksi Amwal Surah At-Talbah Surah 9 Ayat Ayat 60 bisa Ayat 103 juga Khudmin Amwalim Amwal itu Jama' dari Mal Harta Mal Harta Jadi Amwal Itu bukan hanya Bicara tentang 5 objek zakat saja Ini namanya Pahima Dalam Fiki Termasuk dalam Tafsirannya Ternyata Al-Omumiyah Mal Termasuk dalil Yang dipakai Oleh ulama Kontemporer Di seluruh dunia Termasuk dalam Kuwait Yang utama Yang pertama Diantaranya Surah Al-Baqor Surah kedua Ayat 267 Apa bunyinya itu Menggunakan Redaksi Amfiku Mintoyibati Makasabtu Menang ditafsirkan Kasab itu Itu bukan Yang kasab Zaman dulu saja Tapi Zaman Yang harta itu Cukup Nisob Cukup Haul Ada yang Disa sampaikan Ternyata Tidak semua Amwal Zakat itu Harus Mengikuti Haul Dalam Manis Tapi Dinyatakan Tidak Wajib Zakat Kalau Dia belum Sampai Haul Tapi Ingat Kalau Emas Perak Pakai Haul Pertan Apa Pertanakan Haul Perdagangan Tapi Ingat Pertanian Pakai Haul Tidak Saat Panin Inilah Yang jadi Tadi Kalau Kenapa Terjadi Perbedaan Tadi Karena Ulama Menyatakan Lebih Jendung Tadi Terutama Teman-teman Salapi Hanya Lima Tapi Ingat Coba Baca Dalam Tanya Jawab Tentang Sayyus Sayyus Menyatakan Seluruh Harta Yang kita Miliki Dalam Bentuk Dinar Maka Kalau Mas Maka Wajib Ditunaikan Zakat Alakulihal Berarti Prinsipnya Prinsipnya Dinar Min Makanan Wahidin Hanya saja Perbeda Dalam Pengertiannya Yang satu Lebih Jenung Bicara Tentang Zakat Profesi Yang satu Kiasnya Kepada Uang Orang Yang punya Uang Tadi Tentang Nukud Zahab Anak Dain Itu Termasuk Wajib Zakat Karena Ingat Dinar Itu Dari Apa Dinar Mas Itu Kata Kuncinya Kalau Zaman Nau Berarti Mas Bisa Dari Bentuk Uang Maka Jakat Uang Itu Tetap Istilahnya Kalau Di Indonesia Sudah Ada Patwa MUI Nomor 23 Tahun 2003 Nanti Bisa Cek Patwanya Bisa Di Download Gratis Syaratnya Ada Kuotanya Kalau Kalau Tanya Pak Wahid Pak Mau Siapa Lagi Pak Wahid Itu Kalau Koneksi Bagus Oke Itu Yang pertama Jadi Sartu Dan Termasuk Yang pertanyaan Terakhir Implantasinya Gimana Indonesia Indonesia Itu Ada Dua Model Zakat Profesi Itu Ada Yang Menggunakan Mas Ada Yang Pakai Penghasilan Pakai Pertanian Nah Kalau Yang Pakai Emas Sesuai Patwa Emu Tadi Nomor 23 Tahun 2003 Dipakai Oleh Hampir Seluruh Bajenas Indonesia Badan Ambil Zakat Nasional Baik Yang pusat Sampai Kebawah Tapi Yang Kalau Pendapat Sayusuf Al-Korodawi Dipakai Oleh Pertanian Lembaga Zakat Tapi Umum Yang Dipakai Bukan 5% Tapi Pendapatnya Ustadz Didin Apidudin Yang Menggunakan Kias Sibi Profesi Itu Dikiaskan Saat Dia Mendapatkan Hasil Seperti Jakat Pertanian Mikedarnya Persentasenya Dengan Emas Emas Berapa Persen Berapa Gram 85 Gram Mas Harganya Berapa Pak Moza 1 Gram Mas Berapa Mbak Dwi Berapa 500 500 Ambil 600 Sekarang Karena Dolar Ya Kalau tergantung Tinggal Ngitung Aja Kalau 600 Tinggal Dikali Berarti 85 Kalau 500 Dikali 85 Berarti 42.500 Nah Itu Dalam Setahun Kalau Orang Gajian Kawan-kawan Gajian Sebulan 10 juta Semuanya Kayaknya Enggak Percaya Banyak Teman Gajinya Kadang-kadang Amin Itu pun Karena Amin Terpaksa Oke Jadi 10 Dikali 12 Berapa Berarti 120 Juta Pertanyaannya Udah Melibih Nisob Atau Belum Udah Melibih Nisob Begitu Nah Menurut Ustadzina Fidudin Dengan Kias Sibih Tadi Kias Sibih Itu Bagaimana Budak Dikiaskan Dengan Budak Budak Bisa Dikiaskan Dengan Manusia Kalau Dengan Kuda Boleh Dijual Itu Yang Analogi Tentang Kias Sibih Walaupun Masih Ada Yang Melihat Yang Paling Aman Sebetulah Patwa MUI Dengan Pakai Emas Tidak Termasuk Tadi Yang Model Dalam Kajian Patwa Yang Seusay Min Itu Menggunakan Emas Cuma Isilanya Aja Di dalam Patwa Tersebut Tidak Menggunakan Isilanya Jagat Juga Jagat Penghasilan Kalau Penghasilan Berarti Apa Seluruh Harta Yang Kita Dapatkan Dan Itu Cukup Nisob Cukup Aul Maka Wajib Ditunaikan Zakat Itu Implementasi Terus Pertanyaan Apa Lagi Pak Pajri Pak Oke Nanti Nanti Bisa Dibaca Lagi Dalam Bukunya Sayusuf Al-Qorodawi Tentang Doribah Tentang Khoraj Tentang Pajak Antara Zakat Dengan Pajak Kalau Pada Awal-awal Negara Islam Pemerintah Islam Zakat Itu Hanya Untuk Umat Islam Jadi Tidak Ada Ceritanya Orang Islam Muslim Dia Bayar Zakat Zakat Hanya Orang Untuk Orang Islam Kemudian Kalau Pajak Bukan Dari Apa Saja Jizya Upeti Khoraj Ya kan Atau Doribah Itu Bahasa Yang Yang Disampaikan Nah Pertanyaannya Kemudian Bagaimana Kita Di Indonesia Indonesia Bukan Negara Islam Dalilnya Apa Apakah Kita Cuma Bayar Zakat Atau Bayar Pajak Dua-duanya Apa Dalilnya Kul Ati Ulloha Kul Ati Ur Rasul Wul Amri Minggu Maka Kita Ikut Tadi Model Kalau Zakat Perintahnya Dari Allah Pajak Dari Instruksi Pemerintah Kalau Kita Tidak Bayar Pajak Bermasalah Pak Yusri Tidak Bayar Pajak Mobil Bermasalah Ketika Rajia Menyulitkan Begitu Kira-kira Bahkan Untuk Surat-surat Itu Juga Dipersulit Artinya Secara Sederhana Benar Benar Kalau Di Pemerintah Ini Ada Sanksi Administratif Bahkan Mulai Jadi Di Penjara Nah Kalau Zakat Kalau Di Malaysia Di Penjara Juga Karena Dijadikan Satu Zakat Sama Dengan Pajak Orang Bayar Zakat Mengurangi Pajak Dulu Kita bahas Ketika Papa Jul Ada Berjualan Seratus Juta Nah Sudah Sesak Sudah Bersih Dikurangi Potong Potong Yang lainnya Seratus Juta Kalau Pajak 10% Seratus Dikali Sepuluh Berapa Pajak Sepuluh Juta Nah Karena Bayar Zakat Maka Bagaimana Kalau Tidak Bayar Zakat Maka Pajak Pajaknya Sepuluh Tapi Kalau Bayar Zakat Maka Dihitungan Bayar 10 Juta Bayar Zakatnya Berapa Kalau 100 Juta 2,5% Kurang Lebih 2,5 juta Betul Nggak Hah 2,5 juta Berarti 10 juta Dikurangi 2,5 juta Berapa Berarti Bayar Pajaknya 7,5 juta Kalau Indonesia Belum Mengurangi Pajak Baru Mengurangi Perhitungan Kena Pajak Saja Hitungnya Belum Sampai Di Malaysia Malaysia Awalnya Pemerintahnya Bingung Banyak Yang Setuju Apa Sebabnya Kalau Pajak Bisa Mengurangi Pajak Nanti Pendapatan Pajak Berkurang Ternyata Tidak Ketika Pajak Naik Ketika Zakat Naik Maka Orang Orang Bayar Pajak Menjadi Naik Meningkat Begitu Kekiran Kalau Indonesia Belum Perhitungannya Bagaimana Bukan 10 juta Dikurangi 2 juta Setengah Tapi Bagaimana Karena Kita Tidak Bayar Zakat Maka Bayar Pajak Berapa 10 juta Tapi Kalau Kita Bayar Zakat Ada Saratnya Saratnya Bayar Zakatnya Di Bajnas Atau Laznas Nah Kemudian Kita Punya Nama NPWZ Nomor Pokok Wajib Zakat Maka 100 juta Dikurangi 2 juta Setengah Jadi Berapa 97 Juta 500 Baru Dikali 10% Berapa Berarti Bayar Pajaknya 9 750 Rupiah Menghemat Berapa 250 Rupiah Tapi Ini Ada Yang Memakainya Sudah ada Tapi Banyak Juga Yang Dipakai Karena Kenapa Hitung Hitung Ternyata Lebih Banyak Mengeluarkan Yur Orang Bensin Diatol Buat Orang Bolak Balik Ngurusin Dari Satu Lembaga Ke Lembaga Lain Ke Pajak Ternyata Dia Mengeluarkan 500 Rupiah Harapannya Berhemat 2,5 Tekor 2,5 Tapi Alam Mulia Tapi Mudah Mudah Kalau Indonesia Mau Bagus Pajak Mau Meningkat Ada Jakat Langsung Pengurang Pengurang Pajat Oke Itu Yang Berikutnya Apa Tadi Saya Sampaikan Belum Mengurangi Bajak Baru Perhitungan Tadi Pokok Yang Pendapatannya Baru Begitu Pak Tapi Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Tapi Kalau Memang Kalau Mau Lebih Bagus Lagi Seperti Di Malaysia Tadi Orang Bayar Pajak Itu Tadi Bayar Zakat Mengurangi Nah Itu Tadi Awalnya Di Malaysia Berpikir Minus Ternyata Menurut Yang Diteliti Oleh Padina Bidin Dari Tahun Agregat Itu Bukan Turun Tapi Naik Begitu Ketika Zakat Meningkat Maka Pajak Juga Meningkat Silahkan Disimpulkan Masing-masing Oke Ini Ada lagi Cukup sudah? Sudah Gak ada lagi ya? Sudah Kalau gak ada Lebih bagus ya Oke Yang jelas Sebelum kita Cukupkan Saya Yusuf Al-Kordawi Ini Toko Kelahiran Yang Tadi Sampaikan Dari Mesir Ya kan? Nah 9 September 29 26 Ya Kalau 2000 Berapa ini? 18 Dikurangin 26 Kurang lebih Berapa tahun? 89 Tahun Lebih ya Emang Sudah ada Terjulisannya Ini Kurang lebih Karena Di Republik 89 Tahun Tapi Saya belum Cek Sudah dihitung Ini kurang lebih Luar biasa Usianya sudah Uzur Ya kan? Tapi Produktivitas Walaupun Lagi-lagi Ada Pro kontra Ya Pasti ya Sesuatu yang Baru tadi Kalau bicara tadi Pak Wahid Tentang usul Fik Itu tadi Isinbat hukum Isinbat hukum Kalau tidak ada Dalam Al-Quran Tidak ada dalam Al-Sunnah Maka Ijumah Ya kan? Kalau tidak ada Ijumah Kias Nah ini diantaranya Pakai kias Kiasnya apa? Dengan Modelnya Ada yang pakai Pertanian Ada yang Dipakai kepada Emas Dan ada lagi Yang menarik Kalau orang Sia Kias Kiasnya Bukan kepada Emas Tapi kepada Rikas Rikas itu Berapa persen Berarti? 20% Tapi Yang masur Di Indonesia Cuman dua Saja Yang satunya Enggak Yang dipakai tadi Tapi kita Ternyata ada Logikanya Dengan Gonimah Gonimah itu Pirrikazinumus Dengan Gonimah itu Berapa persen? 20% Kalau 10 juta 20% nya berapa? Hah? 2 juta Jadi 10 juta Jadi luar biasa Jangankan 20% 2,5% aja Banyak yang Bayar gak bayar Padahal ternyata Banyak Banyak zakat Bukan untuk orang lain Kesehatannya Kepersihannya Akan suci jiwanya Bersih hartanya Akan tumbuh hartanya Berkah Dan beres Dijauhkan dari Mara bahaya Barangkali ini saja ya Sekedar kita Tadi sudah Seri ekonominya Sudah dibahas Ini tadi Karena ada pertanyaannya Yang kita ulas saja Semoga ada manfaatnya Terima kasih